Pedang berbunga dendam jilid 23. Memang Chohen Hang pandai sekali menyesuai diri. Dalam hal itu dia sudah berlatih sempurna selama tinggal di istana Cheng Taekyong. Menghadapi kata-kata dari suara misterius itu dia terpaksa menahan diri. Bahkan dia lalu berusaha untuk menggali keterangan lebih lanjut. Apakah yang hendak engkau katakan itu sudah selesai semua tanyanya? Tentu saja belum, sahut suara itu, kata-kata yang penting belum ku keluarkan. Tergerak hati Chohen Hang, bukankah tadi engkau mengatakan bahwa memang ada satu Kero untuk mengalahkan Beng Ju? Engkau memang cerdik, seru suara itu, tadi engkau sudah bertempur dengan dia. Kurasa engkau tentu sudah tahu Kero bagaimana dapat mengalahkannya, bukankah begitu? Mendengar perkataan itu cepat Chohen Hang membayangkan lagi pada waktu dia bertempur dengan Beng Ju. Dan secepat itu pula dia sudah berseru dengan nada syarat, engkau hendak mengatakan, jika aku mempunyai sepasang pedang leng liong kiam, aku tentu dapat mengalahkannya? Kata-katamu itu benar, tetapi hanya separoh, seru suara itu. Bagaimana yang engkau maksudkan separoh saja itu Chohen Hang terkejut girang. Dalam waktu satu bulan, kalau engkau dapat memiliki sepasang pedang leng liong kiam, engkau tentu dapat mengalahkannya. Tetapi setelah lewat satu bulan, tenaga saktinya tentu makin menghebat. Pada waktu itu, di dunia ini tak ada yang dapat melawannya. Sekalipun engkau punya leng liong kiam juga percuma. Maksudmu dalam satu bulan ini aku dapat memperoleh sepasang leng liong kiam, bukankah begitu Chohen Hang menegas? Sejenak diam, ia bertanya pula, pedang kim liong kiam itu bukankah berada padamu? Suara itu tertawa, benar. Itulah yang kumaksudkan dengan jual-beli. Akanku jual kim liong kiam itu kepadamu. Berapa harganya tepat Chohen Hang menanggapi? Seluruh istana Cheng Taekyong. Chohen Hang terbeliak, apakah tamu suara itu bicara dengan pelahan dan tandas? Seluruh istana Cheng Taekyong, termasuk pohon dan tiap batang rumput. Pendek kata seluruh isinya. Kalau engkau setuju dengan jual-beli ini, aku lantas menjadi pemilik Cheng Taekyong dan sejak saat itu engkau tak boleh masuk ke Cheng Taekyong. Chohen Hang tertawa mengekeh, apakah sebatang pedang saja layak ditukar dengan nilai istana Cheng Taekyong? Sudah tentu layak, sahut suara itu, karena dengan mempunyai pedang itu engkau tentu dapat mengalahkan Kuan Beng Cu. Diam-diam Chohen Hang menimang. Suara itu sangat misterius. Dan menurut keterangan Pui Tiok pedang kim liong kiam memang benar diserahkan kepada orang itu. Tentulah orang aneh ini. Haruskah dia menerima perbarteran itu atau tidak? Seluruh istana Cheng Taekyong dan semua isinya, uh, sungguh tak ternilai harganya. Tetapi setelah memperoleh pedang kim liong kiam, apakah ia begitu bodoh menuruti perjanjian? Merenungkan hal itu, Chohen Hang gembira sekali. Setelah memiliki sepasang pedang Cheng liong kiam, kalau Kuan Beng Cu saja akan kalah apalagi orang aneh itu. Bukankah dengan mudah dia dapat mengusirnya dari istana Cheng Taekyong? Baiklah, akanku serahkan Cheng Taekyong padamu semua, serunya. Hanya berkata dengan tiada buktinya. Engkau harus mengucapkan sumpah berdarah. Serentak Chohen Hang pun bersumpah kalau aku melanggar janji dan di kemudian hari menyesal atas perjanjian itu, biarlah aku mati di bawah pedang kim liong kiam. Sumpah itu memang ganas sekali. Sumpah yang haus darah. Tetapi walaupun mulut mengucap begitu, diam-diam dalam hati Chohen Hang tertawa. Setelah pedang kim liong kiam diperolehnya siapakah yang mampu menandinginya? Dan kalau tak ada manusia yang dapat merebut kim liong kiam dari tangannya, mungkinkah ia akan mati di bawah tebasan pedang pusaka tersebut? Tampaknya suara aneh itu puas mendengar sumpah yang diucapkan Chohen Hang, baiklah engkau harus ingat. Sejak saat ini, engkau tak boleh setengah langkah pun masuk ke Cheng Te Kiong. Bukankah aku sudah mengangkat sumpah yang begitu berat? Lalu pedang kim liong kiam, mengapa tak lekas engkau berikan kepadaku seru Chohen Hang? Tentu, tentu, tetapi. Rupanya Chohen Hang tak sabar lagi. Andai kata saat itu dia masih memegang kim liong kiam, tentulah dia sudah mengamuk. Masih ada apa lagi tukasnya? Meskipun engkau telah mengangkat sumpah berat, kata suara itu, tetapi seluruh anak buah dan penghuni Cheng Te Kiong belum tahu hal itu. Kembalilah ke Cheng Te Kiong, kumpulkan segerna penghuninya dan umumkan bahwa sejak sekarang akulah yang menjadi yang dipertuan dari Cheng Te Kiong. Mereka harus mendengar perintahku. Dan engkau sudah bukan pemilik istana itu lagi. Setelah itu selesai barulah dagang barter kita ini kuanggap selesai. Chohen Hang tertegun, hektometer, kalau begitu engkau yang untung. Setelah kuumumkan bahwa engkau yang menjadi pemilik Cheng Te Kiong, kalau sampai engkau tak memberikan pedang itu kepadaku, aku dapat berbuat apa? Jangan khawatir, seru suara itu. Tetapi aku harus khawatir, bantah Chohen Hang, dan lagi apakah pedang KJM Leong Kiam itu berada di tanganmu atau tidak, aku kan belum melihat sendiri dan belum membuktikan palsu atau tidak. Maka bagaimana engkau suruh aku tidak khawatir? Ormonganmu nalar juga. Baik akanku perlihatkan kepadamu, kata suara itu. Begitu bicara serentak berkelebatlah sepercik sinar merah emas di atas sebatang pohon yang tak jauh di samping Chohen Hang. Sinar kemilau itu bagi Chohen Hang memang tak asing lagi. Begitu melihat, dia terus merasa yakin kalau itu memang berasal dari sinar pedang Kim Leong Kiam. Serentak dia menghambur teriakan aneh dan tanpa banyak pikir lagi dia njot tubuhnya ke udara untuk merebutnya. Tetapi serentak pada saat itu juga, terdengar suara menderu yang meluncur ke dalam semak sejauh dua tombak. Di atas udara Chohen Hang berbalik tubuh terus melayang ke arah semak itu. Begitu tiba di tanah dia. Mendengar suara berkersekan seperti berasal dari sesosok tubuh yang secepat kilat menyelinap pergi. Hal itu dapat dilihatnya ketika dia masih meluncur turun dan pada saat kakinya menginjak tanah, dia sudah tak melihat apa-apa lagi. Chohen Hang kaget dan marah lalu menggembur keras dan menghantam dengan kedua tangannya. Seluas dua tiga tombak jauhnya, pohon dan rumpu tinggi tercabut keluar sampai ke akarnya akibat kedasyatan tenaga pukulan itu. Tetapi tetap dia tak melihat apa-apa. Dengan begitu jelas pedang Kim Leong Kiam yang melayang ke dalam semak tadi telah disambar lagi oleh suara aneh itu. Dan lagi waktu melemparkan Kim Leong Kiam, orang itu tentu menggunakan ilmu lemparan yang tepat sehingga dapat memperhitungkan pedang itu akan jatuh di mana. Dengan begitu, dapat dibayangkan betapa tinggi kepandayan orang yang tak mau dilihat orang itu. Sejenak menenangkan diri, waktu Chohen Hang hendak bicara, terdengar suara itu tertawa mengekeh, heh, heh, baru saja mengangkat sumpah berat, engkau sudah begitu cepat melupakan. Awas dengan sumpahmu, engkau pasti mati di bawah pedang Kim Leong Kiam. Dada Chohen Hang serasa pecah di landa kemarahan sehingga dia tak dapat bicara. Bagaimana, engkau telah melihat Kim Leong Kiam, bukan? Chohen Hang tak dapat menghindar, sahutnya, baik, aku akan menurut permintaanmu akan kukumpulkan semua anak buah Cheng Te Kiong dan mengumumkan tentang pemiliknya yang baru keluarlah dan mari kita bersama-sama ke sana. Tak perlu, sahut suara itu, engkau pulang lebih dulu. Jalanan ke Cheng Te Kiong, aku sudah tahu. Kalau engkau tak mau unjuk diri bagaimana nanti anak buah Cheng Te Kiong tahu bahwa engkau lah pemilik yang baru? Soal itu engkau tak perlu hiraukan, sahut suara itu, aku mempunyai care sendiri untuk memberitahu mereka. Cukup engkau umumkan pada mereka bahwa sekarang engkau bukan pemiliknya lagi. Dan setelah menerima Kim Leong Kiam harus terus angkat kaki dan sejak saat itu tak boleh menginjak Cheng Te Kiong lagi. Tanda seru. Dengan menekan kemarahan Chohen Hang berseru, baik, nanti setelah tiba di Cheng Te Kiong terus akan kuhimpun segenap anak buah. Kalau engkau tak datang, jangan marah kepadaku. Suara itu tertawa aneh, dalam lain dua kepandayan mungkin aku kalah dengan engkau tapi dalam ilmu Ginkang, jangan ditanya lagi. Engkau belum datang, mungkin aku sudah di sana. Kembali Chohen Hang tersengat kemarahannya. Dia benar-benar tak pernah menyangka bahwa di sekeliling daerah Gunung Tai Hang San situ kecuali Cheng Te ternyata masih ada pemilik lembah maut dan masih ada seorang tokoh aneh yang tidak dapat dilihat. Diam-diam Chohen Hang mendapat kesan bahwa ternyata dalam kolong langit itu terdapat banyak sekali tokoh-tokoh sakti yang menyembunyikan diri. Baik, akhirnya Chohen Hang berseru dan terus melesat. Dalam empat lima loncatan saja dia sudah mencapai jarak tahun 1950-an tombak. Sambil berlalu itu dia selalu memperhatikan sekeliling untuk mengangkapkan pandang matanya kepada orang misterius itu. Tetapi tetap tak ada perubahan suatu apa. Empat penjuru keliling tetap sunyi senyap. Sejak kecil Chohen Hang ikut dengan mamanya yang kurang waras pikirannya. Selama berkelana. Di dunia persilatan entah berapa banyak dia telah menderita hinaan orang. Dalam hal itu sebenarnya ia sudah kronis, biasa. Tetapi sejak ia memalsu jadi Kuhan Beng Cu dan hidup di Cheng Te Kiong, berubahlah perangainya. Dan setelah mendapat ilmu kesaktian lalu mengembara di dunia dan tak ada yang dapat melawannya, hatinya semakin tinggi dan congkak. Kalau saat itu dia menderita hinaan, terang dia tak dapat menerimanya. Setelah lari sampai 5-6 li melintasi lembah lalu air terjun tibalah dia di lembab tempat istana Cheng Te Kiong. Setiba di situ dia rasakan ada sesuatu yang tak wajar. Walaupun istana Cheng Te Kiong itu masih tetap berdiri dengan megah tetapi biasanya tentu tak sepi dari para anak buah yang selalu mengadakan perondaan keamanan. Dan setiap kali ada orang yang masuk ke lembah istana Cheng Te Kiong, tentu segera akan diketahui mereka. Tetapi ternyata saat itu seorang pun tak ada yang muncul menyambut kada tangannya. Chohen Hang tertegun. Apakah hari itu telah terjadi sesuatu lagi di istana Cheng Te Kiong? Cepat dia lari masuk dan ketika melihat pintu gerbang istana itu, barulah dia terbeliat. Ternyata di batu titian yang berada di bawah pintu gerbang istana itu, penuh berkumpul seluruh anak buah Cheng Te Kiong. Padahal pertemuan besar semacam itu takkan terjadi bila mana tak ada tanda dari bunyi genta yang memanggil mereka. Padahal Chohen Hang baru hendak membunyikan genta untuk mengumpulkan mereka. Mengapa mereka sudah berkumpul lebih dulu? Hai, apa-apaan ini? Siapa suruh kalian berkumpul di sini serunya menegur. Jago-jago dari istana Cheng Te Kiong itu saling bertukar pandang satu sama lain. Salah seorang jago tua berkata, Genta istana telah bertalu, Kami kira cujin yang memanggil maka kami pun berkumpul di sini semua atau apakah ada orang? Ih sudah, jangan bicara cepat. Chohen Hang melarang, aku memang hendak menyampaikan pesan. Sekalipun orang tak berani berkata apa-apa lagi, Chohen Hang tahu kalau bel itu tentu perbuatan orang misterius tadi. Diam-diam dia mengakui bahwa orang itu memang sakti sekali ilmu gingkangnya. Bukan saja telah lebih dulu tiba di Cheng Te Kiong, pun bahkan telah membunyikan genta mengumpulkan sekalian anak buah Cheng Te Kiong. Dengan begitu paling sedikit orang itu telah mendahuluinya dua peminuman teh lamanya. Setelah naik ke atas titian yang teratas, berkatalah Chohen Hang dengan ada syarat, kalian semua dengarkanlah. Sejak hari ini aku hendak pergi jauh meninggalkan istana Cheng Te Kiong. Sekarang Cheng Te Kiong mempunyai junjungan yang baru lagi. Singkat sekali ucapan itu tetapi bagi pendengaran sekalian jago-jago Cheng Te Kiong, hal itu tak ubah seperti halilintar berbunyi di tengah hari bolong. Suara berisik berdengung-dengung menggemeruh suasana tempat itu. Beberapa jago serempak berseru, mengapa Kong Cu tidak memegang kekuasaan lagi? Pemilik yang baru itu siapa saja, kami belum tentu taat. Kurasa junjungan yang baru itu tentu mempunyai daya untuk membuat kalian tunduk, seru Chohen Hang dengan nada hambar. Lalu dia berada di mana sekarang terdengar lain suara berseru. Serentak Chohen Hang menanggapi dengan berseru nyaring dua dingin. Hai, engkau di mana? Tiba-tiba dari pintu tongbun, tembaga, di belakang Chohen Hang terdengar suara berderit-derit karena daun pintunya terbuka. Chohen Hang terkejut karena tak disangkanya kalau orang misterius itu diam-diam sudah berada dalam istana. Tetapi di lain pihak, Chohen Hang pun bergelora semangatnya karena jelas orang itu tentu akan menampakkan diri. Hal itu memang sangat diharapkannya sekali. Pun seluruh jago-jago anak buah cheng tekyong serempak menumpahkan perhatian ke arah daun pintu yang terbuka pelahan-lahan itu. Lewat beberapa saat kemudian tampaklah seorang bertubuh tinggi pelahan-lahan melangkah keluar. Orang itu mengenakan jubah warna hitam yang memajang sampai ke tanah menutupi kedua kakinya. Sedang wajahnya ditutup dengan sebuah topeng dari tembaga warna biru yang bentuknya seperti binatang. Dengan begitu sepintas pandang muka orang itu seperti binatang bukan binatang, manusia bukan manusia. Chohen Hang terbeliat. Orang itu sudah muncul tetapi dia tetap tak tahu siapakah dia dan bagaimana wajahnya yang asli. Selekas muncul keluar orang itu terus berseru garang, akulah pemilik baru dari istana cheng tekyong. Nada suara orang itu Chohen Hang dapat mengenali memang betul seperti suara misterius itu. Tanpa menunggu reaksi sekalian jago-jago cheng tekyong, Chohen Hang cepat berseru, mana pedang Kim Leong Kiam itu. Chohen Hang sudah mengatur rencana licik. Begitu menerima Kim Leong Kiam dia terus akan membunuh orang itu. Tetapi tampaknya orang itu tak mengacuhkan Chohen Hang dan pelahan-lahan maju dua langkah lagi ke muka titian. Aku inilah junjungan baru dari cheng tekyong yang sekarang serunya dengan nada syarat. Suasana hening seketika. Beberapa saat kemudian baru terdengar seorang jago berseru keras, siapa engkau? Orang itu mengisar wajah topengnya pelahan-lahan ke arah orang itu dan berseru, Apa engkau tuli? Aku sudah mengatakan, sekarang ini akulah junjungan baru dari istana cheng tekyong. Jago cheng tekyong itu juga berbangkit. Ternyata dia seorang tua bermuka merah. Semua jago-jago sakti di cheng tekyong kenal siapa dia sebagai jago kelas satu dari istana. Berseru jago tua muka merah dan berbaju juga merah itu dengan nada garang, Mau menjadi yang dipertuhan dari istana cheng tekyong, tidak begitu mudah. Lalu bagaimana baru bisa lancar, seru orang bertopeng dengan nada dingin. Pertama sudah tentu harus memiliki kepandayan yang sakti yang membuat orang tunduk, Seru jago tua berwajah merah. Topeng misterius itu tertawa memanjang, Ho, kiranya begitu. Kan itu bukan soal yang sukar. Rasanya Anda tentu tak mau tunduk kepada ku junjungan baru dari cheng tekyong. Kalau begitu, silahkan maju menguji. Wajah jago bermuka merah itu berubah tetapi secepat itu dia pun tenang kembali dan berseru, Baik, aku hendak mohon pelajaran. Kata-kata yang terakhir diserempaki dengan tubuhnya melambung dan tahu-tahu sesosok bayangan merah sudah tiba di depan pintu gebang, Terpisah hanya satu meter dari pemilik baru itu. Lebih dulu dia memberi hormat kepada Chohen Hong, Maafkan hamba berlaku kurang hormat. Soal jago tua bermuka merah hendak mengadu kepandayan dengan si topeng misterius, Bagi Chohen Hong tak ada manfaatnya. Yang penting, dia harus lekas-lekas mendapatkan pedang Kim Leong Kiam. Maka cepat dia mencegah pertempuran, tunggu. Kemudian dia berpaling kepada orang misterius itu dan meminta lagi, Mana pedangku Kim Leong Kiam? Tadi aku bilang apa? Engkau harus tunggu dulu sampai aku benar-benar diakui sebagai pemilik cheng tekyong. Toh pada waktu itu masih belum terlambat bagimu untuk mendapatkan pedang Kim Leong Kiam itu, Sahut si topeng tembaga. Chohen Hong marah lagi tetapi karena Kim Leong Kiam masih berada di tangan orang itu, Terpaksa ia harus menahan diri dan tak mau membantah lagi. Topeng tembaga berdiri tegak dan berseru kepada jago tua berwajah merah. Anda boleh memukul tiga kali. Terserah mau memukul bagian mana saja. Tetapi jangan sekali-kali memukul bagian kepalaku, Mungkin akan berakibat tak baik bagi Anda mendengar itu gemparlah seluruh hadirin. Jago tua muka merah dari istana cheng tekyong itu bukan berasal dari daerah Tionggoan, Melainkan dari segak, Tibet. Ilmu kepandainya memang luar biasa anehnya. Yang paling lihai adalah pukulan Tianlui Sam Chiang atau tiga pukulan geledek. Ilmu pukulan Tianlui Sam Chiang itu mengandung tenaga dalam keras dan lunak. Semula bergerak lemah tetapi begitu menyentuh tubuh orang lantas memancarkan dingung seperti halilintar meledak. Waktu cheng te masih hidup, juga pernah memuji akan kehebatan dari tenaga pukulan Tianlui itu. Peristiwa itu semua anak buah cheng tekyong tahu. Tetapi topeng tembaga tentu tak tahu hal itu. Atau mungkin dia sudah tahu namun dia masih tetap sengaja hendak menantangnya. Kegeparan hadirin hanya berlangsung singkat. Menyusul sudah tenang kembali. Dan jago tua dari segak itu tampak terbeliak mendengar ucapan calon pemilik baru dari cheng tekyong. Memang aku hanya mempunyai keistimewaan dalam ilmu pukulan. Apakah hengkau benar-benar tak menyesal serunya? Apakah hengkau takkan balas memukul? Topeng tembaga tertawa panjang. Lebih baik hengkau lekas turun tangan. Perlu banyak bertanya lagi? Jagor dari segak itu mengembor keras. Baik habis berkata dia terus sayunkan. Tangan menghantam. Gerak pukulannya memang tampak lemah dua saja seperti tak bertenaga. Tetapi sesaat kemudian telinga sekalian hadirin seperti mendengar gemuruh letusan halilintar berkumandang menusuk telinga. Dan tepat sekali pukulan tiga geledek itu mengenai tubuh orang itu, tepatnya pada bahu kanannya. Peristiwa aneh terjadi. Begitu mengenai tubuh si topeng tembaga, gemuruh halilintar tadi sirap seketika. Sedikit pun tak menimbulkan bunyi apa-apa. Sejenak melekat pada bahu kanan orang, jago segak itu terus cepat menarik tangannya. Tubuh topeng tembaga agak tergetar tetapi wajah jago segak pucat lesi dan secepat itu terus melayangkan lagi pukulan kedua. Pukulan yang kedua itu diarahkan ke dada topeng tembaga. Kali ini pukulan itu lebih dasyat gemuruh suaranya. Apabila tidak pada siang hari yang terang tentu orang akan mengira tentu ada halilintar meletus di langit. Tetapi anehnya begitu pukulan itu mendarat di dada orang, terus lenyap bunyinya. Yang terdengar hanya suara plek yang lemah seperti tamparan seorang anak kecil. Mendengar suara itu kejut cohenhang bukan kepalang. Dari bunyi itu dia dapat menarik kesimpulan bahwa topeng tembaga tak terasa apa-apa. Memang benar. Tubuh topeng tembaga hanya bergetar sedikit dan setelah menarik pulang tinjunya, jago segak itu tampak makin pucat. Dia mundur selangkah. Dua kali seru topeng tembaga. Ya, sahut jago muka merah dari sega. Tepat pada saat beseru tubuhnya sudah melenting dan pukulan ketiga segera dilepaskan dengan cepat. Dan pukulan itu tepat ditujukan pada topeng tembaga yang dikenakan pada kepala orang aneh itu. Hadirin terkejut dan tak mengira kalau pukulan jago segak itu akan menghantam kepala orang. Tadi mereka sudah mendengar jelas peringatan dari topeng tembaga bahwa si jago tua segak boleh memukul mana saja yang dikehendaki asal jangan bagian kepalanya. Kalau sampai dilanggar tentu akan membahayakan jago segak itu. Dering terdengar dering tajam ketika pukulan mengenakan topeng dan menyusul jago muka merah dari segak itu sering tak mundur tiga langkah. Wajahnya tampak pucat lesi dan mulut membiru. Tadi telah ku peringatkan kepada Anda, kalau Anda memukul topengku tentu akan berbahaya. Tetapi kalau engkau kira peringatanku itu karena hendak menutupi bagian tubuhku yang lemah. Engkau salah besar. Jago tua muka merah itu berdiri seperti patung. Dan setelah topeng tembaga habis bicara tampak tubuh jago segak itu bergetar dan beluk titik tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Begitu jatuh terus bergelundungan ke bawah titian. Memang di atas titian itu penuh dengan jago-jago cheng tekyong tetapi mereka tak berani berbuat apa-apa untuk menolong si muka merah kecuali hanya menyingkir memberi jalan pada tubuhnya yang bergelundungan ke bawah itu. Setelah bergelundungan menuruni hampir 40 titian barulah tubuh si muka merah itu tiba di bawah dan tak berkutik. Entah dia mati atau masih hidup. Hayo kawan-kawan, angkutlah dia pergi dan kubur di mulut lembah istana cheng tekyong sebagai peringatan bagi mereka yang tak mau menurut perintahku. Mendengar itu sekalian jago tahu kalau muka merah tentu sudah mati. Tetapi masih saja beberapa orang yang tak percaya dan mengira kalau si muka merah yang berkepandaian sakti hanya dengan begitu mudah saja terus mati. Sembilan jago tampil dan mengangkut si muka merah rupanya mereka juga mempunyai pikiran sama. Walaupun menurut perintah tetapi diam-diam mereka hendak memeriksa apakah si muka merah itu benar-benar sudah mati. Baru setelah mengangkat tubuh si muka merah, mereka tahu kalau dia memang benar-benar sudah mati. Maka mereka pun lalu mengangkutnya keluar. Suasana hening lelap, tiada ada yang buka suara. Bahkan Cho Hen Hong sendiri diam-diam juga terkejut heran. Dia pun tak tahu mengapa dan bagaimana si muka merah mati secara begitu. Pukulan ketiga dari jago segak itu menghantar muka yang ditutupi topeng. Kalau orang itu menggunakan tenaga dalam sakti untuk melontarkan tenaga tolak pun seharusnya seketika itu si muka merah menjerit dan rubuh. Tetapi, mengapa si muka merah hanya mundur ke belakang, berdiri mematung baru kemudian jatuh dan mati. Mungkin saja topeng itu mengandung sesuatu yang aneh tetapi Cho Hen Hong tak mengetahui dan meragukan. Mengapa Cho Hen Hong memperhatikan sekali atas kematian si muka merah karena dia sendiri diam-diam sudah merencanakan bahwa lambat atau cepat dia tentu akan membuat perhitungan maut dengan orang bertopeng itu. Cho Hen Hong tak rela menyerahkan Cheng Taekyong begitu saja karena istana itu memiliki istana dan harta pusaka yang tak ternilai harganya. Boleh dikata merupakan simpanan harta pusaka yang jarang tandingannya dalam dunia. Adalah karena terpaksa untuk mendapatkan pedang Kim Lyong Kiam maka dia pura-pura mau menyerahkan istana Cheng Taekyong. Begitu Kim Lyong Kiam sudah diperolehnya, dia tentu akan bertindak lagi. Topeng tembaga tertawa mengekeh, aku adalah junjungan baru dari Cheng Taekyong, siapa yang tak mau taat lagi? Sekalian hadirin yang berkumpul memenuhi titian tak ada yang buka suara. Orang itu tertawa gembira, setelah menjadi pemilik baru dari Cheng Taekyong, yang ku setujui akan ku lepas keluar mengembara ke dunia persilatan untuk mengangkat nama dan melakukan pekerjaan mulia. Kalian harus menjaga nama baik-baik. Mendengar pernyataan itu sekalian hadirin terkejut. Sekalian anak buah Cheng Taekyong itu sebagian besar adalah ketua perguruan silat, ketua perkumpulan silat dan tokoh-tokoh persilatan yang berkepandaian tinggi. Mengapa mereka mau masuk ke dalam Cheng Taekyong adalah karena dengan bernaung di bawah nama Cheng Taekyong akan dapat mempunyai pengaruh di dunia. Persilatan Tapi tak terduga, peraturan Cheng Taekyong amat keras. Kalau tak mendapat izin tak boleh sebarangan meninggalkan Cheng Taekyong. Sudah tentu hal itu bertentangan dengan tujuan mereka. Tetapi sekarang pemilik baru telah mengumumkan peraturan baru. Cheng Taekyong akan mengadakan perubahan dalam tata peraturannya. Sudah tentu mereka menyambut dengan gembira sekali. Topeng tembaga memberi isyarat mereka diam lalu berkata lagi, cukup. Kalian boleh bubaran dan kembali ke tempat masing-masing. Nanti bila tiba saatnya tentu akan kupanggil. Sekalian hadirin yang berada di titian segera berbondong-bondong membubarkan diri dan orang itu pun pelahan-lahan berputar tubuh. Nah, sekarang secara resmi engkau sudah menjadi pemilik baru dari Cheng Taekyong. Lalu mana Kim Leong Kiam itu? Tak seharusnya engkau mengulur waktu lagi. Rupanya Chohen Hang sudah menekan perasaannya dan mengucap dengan kata-kata yang penuh kesungkanan. Orang itu tertawa ngakak, selama aku tak pernah ingkar. Di mana pedang Kim Leong Kiam itu ku simpan, sekarang akan ku beritahu kepadamu. Apakah tidak ada padamu? teriak Chohen Hang marah. Tentu saja tidak, sahut orang itu, kalau ada padaku, begitu ku berikan kepadamu, engkau tentu segera membunuh aku, bukankah begitu? Chohen Hang makin marah, bagaimana maksudmu? Jangan marah, sahut orang itu, aku tak pernah menipu orang. Karena sudah mengadakan tukar-menukar dengan engkau, mengapa aku harus singkar? Curiga memang tidak baik tetapi berhati-hati harus. Jangan ditinggalkan. Oleh karena itu aku. Marah Chohen Hang bukan kepalang, dia serentak memaki, apa perlunya engkau ngoceh tak karuan seperti orang berkentut? Mana Kim Leong Kiam? Pedang itu ku taruh di bawah segunduk batu berbentuk segitiga runcing, di bawah sebatang pohon syong tua dalam sebuah lembab yang terletak tujuli di sebelah timur Ceng Tegyong. Apabila engkau mendorong batu besar itu tentu akan mendapatkan pedang Kim Leong Kiam. Aku harus percaya keteranganmu. Engkau harus percaya, karena pedang itu memang di situ, kata topeng tembagia dengan tandas. Sepasang biji matu Chohen Hang tampak berkekat kilat memancar api, menatap orang itu. Tetapi orang itu tetap tenang-tenang, katanya, engkau tak boleh menyalahkan aku. Engkau telah mengucap sumpah laknat mengatakan setelah aku menjadi pemilik Ceng Tegyong, kalau engkau masih berani selangkah saja masuk ke Ceng Tegyong tentu engkau akan mati di bawah pedang Kim Leong Kiam. Sekarang kalau ku berikan pedang itu kepadamu dan engkau terus membunuh aku, itu tidak menyalahi sumpahmu. Tetapi kalau engkau sudah tinggalkan Ceng Tegyong dan datang hendak membunuh aku, engkau harus berpikir dua belas kali dulu. Amarah Chohen Hang pelahan-lahan reda. Dia menimang-nimang dan merasa tindakan orang. Itu memang masuk akal. Oh, ternyata engkau takut kepadaku, ia tertawa mengejek. Topeng tembaga tertawa sinis, setelah engkau memperoleh lagi sepasang pedang Ceng Leong Kiam, dalam waktu sebulan engkau tentu tiada yang menandingi. Bagaimana aku tak takut kepadamu? Mendengar kata-kata dalam waktu sebulan, Chohen Hang terkejut. Karena dalam waktu satu bulan, ilmu kepandayan Kuan Beng Cu tentu lebih maju. Sekalipun dia memiliki sepasang pedang Ceng Leong Kiam juga tak berguna. Maka dia serentak berseru, Baik, kalau pedang itu tak dapatku ketemukan, aku tetap akan mencari engkau. Jangan khawatir, kata orang itu, aku tak suka melihatmu lagi. Tanpa banyak bicara lagi, Chohen Hang terus melesat keluar dan dalam beberapa kejap sudah lenyap. Dia lari ke arah yang ditunjuk orang aneh di sekiratu Juli di sebelah timur Ceng Te Giong. Benar juga ia tiba di sebuah lembah kecil. Memang banyak sekali pohon dua yang tumbuh di situ tetapi pohon syong hanya sebatang. Dan memang betul pula bahwa di bawah pohon syong itu terdapat segunduk batu besar yang berbentuk segitiga runcing. Chohen Hang tegang sekali. Selekas tiba di muka batu besar itu dia terus mendorong. Begitu batu terbalik, tampak seberkas sinar remas memancar. Melihat benda yang memancarkan sinar remas yang menyilaukan, girang Chohen Hang bukan kepalang. Itulah pedang Kim Leong Kiam. Kuatir kalau dalam saat dua yang menentukan itu akan terjadi sesuatu yang tak terduga dua, cepat Chohen Kong memijak pedang itu lebih dulu setelah itu baru membungkuk ulurkan tangan memungutnya. Sebuah suitan panjang yang nyaring segera menghambur dari mulutnya. Suitan yang menghamburkan luapan rasa gembira dalam hatinya. Sambil bersuit dia mencabut pedang cheng lengkam lalu dengan sepasang pedang pusaka itu dia memainkannya. Sesaat tampak dua buah warna biru dan kuning emas bergermelapan memancarkan cahaya yang berkilau-kilauan menyolok pandang mata. Memang ilmu kepandayan Chohen Hang amat sakti. Apalagi saat itu dia habis menelan kemarahan. Untuk melampiaskan kesesakan dadanya dia menghamburkan suitan yang luar biasa nyaringnya sehingga kumandangnya entah sampai berapa jauh. Saat itu Pui Tiok yang tengah lari bersama Beng Cu pun mendengar dan serentak berhenti. Beng Cu, engkau dengar tidak? Rupanya suitan dasyat itu berasal dari Chohen Hang, kata Pui Tiok. Beng Cu mengangguk, benar, memang dia. Tetapi aneh, kalau menilik nada suitan itu rupanya dia gembira sekali. Ada apakah yang membuatnya sedemikian gembira itu? Pui Tiok tak tahu apa yang telah terjadi dengan Chohen Hang makada menjawab, mari kita lihat mengapa dia begitu gembira. Beng Cu mengangguk seraya ayunkan tubuh melesat ke muka. Pui Tiok gelagapan dan cepat menyusul. Tetapi saat itu kepandayan Beng Cu jauh lebih tinggi daripada Pui Tiok. Betapapun Pui Tiok berusaha hendak mengejar, namun meskipun bermula hanya ketinggalan 2-3 lit tetapi lama-kelamaan Beng Cu makin meninggalkannya. Beng Cu, tunggu aku dulu, akhirnya ia terpaksa berteriak. Beng Cu berhenti. Mari ku tarikmu supaya dapat lari bersama-sama. Merah muka Pui Tiok. Tetapi teringat bahwa dia adalah calon suami Beng Cu maka tak apalah kalau Beng Cu hendak menariknya. Rupanfa Beng Cu tahu akan perasaan Pui Tiok. Baru dia hendak memberi penjelasan Pui Tiok sudah. Ulurkan tangannya, ya, kita lari bersama-sama tetapi tentu akan merepotkan kamu saja. Beng Cu menghela nafas. Pui To aku, sekarang ini tubuhku kan tidak menyerupai manusia wajar lagi. Akulah yang merepotkan engkau. Sudahlah, jangan bicara lagi teriak Pui Tiok. Beng Cu tertawa lalu menarik tangan Pui Tiok terus diajak lari. Pui Tiok juga bukan pemuda yang tak punya pengalaman sama sekali. Tetapi ia benar-benar tak pernah mengira kalau Beng Cu dapat memiliki ilmu ginkeng yang sedemikian saktinya. Tak berapa lama kemudian suitan Coh Hen Hang itu makin dekat dan setelah melintasi sebuah gunung mereka melongok ke bawah dan melihat dua buah cahaya biru dan kuning emas sedang berkelebatan seperti sepasang biang lala. Pui Tiok dan Beng Cu serempak berhenti. Untuk beberapa saat mereka tegak terlongong dua mereka memastikan bahwa sepasang pedang leng liong kiam dan yang memainkannya itu tentulah Coh Hen Hang sendiri. Semula Pui Tiok dan Beng Cu hendak mencari suara yang misterius untuk meminta kembali pedang kim liong kiam. Tetapi kini setelah mengetahui kalau sepasang pedang itu telah jatuh KEM bali ke tangan Coh Hen Hang, keduanya seperti dihantam palu gondam rasanya. Sepasang pedang leng liong kiam itu makin lama makin gencar. Pohon dua dalam lembah susul menyusul terbabat tumbang, menimbulkan suara gemuruh dalam lembah. Setengah jam kemudian barulah Coh Hen Hang hentikan permainannya dan berteriak, akulah yang dipertuhan dalam dunia ini. Rupanya dia mabuk dalam kegirangan melentangkan teriakan itu sampai berulang kali. Beng Cu, dia mendapat angin, kata Pui Tiok dengan nada getir. Beng Cu menghela nafas, ya, tetapi apa setelah mendapatkan kedua pedang itu dia titik tentu dapat mengalahkan aku? Ya, dia tentu dapat mengalahkan engkau kata Pui Tiok dalam hati tetapi dia tak mau mengatakan hal itu. Pui Tiok tahu akan kesaktian sepasang pedang leng liong kiam. Bahkan seorang tokoh nomor satu dalam dunia persilatan seperti Cheng Te juga tak urung binasa di bawah tabasan sepasang pedang pusaka itu. Apakah Beng Cu mampu menghadapinya? Beng Cu, dalam hal itu berbahaya sekali kalau hendak mengetahui dengan membuktikan dalam pertempuran, akhirnya Pui Tiok menghindar. Saat itu Coh Hen Hang keluar dari lembah dan sekonyong dua Beng Cu berkata, Pui Tiok sekarang ginkanku hebat sekali. Kalau ku ikuti dari belakang tentu dia tak mungkin tahu titik. Tanda petik. Pui Tiok terkejut, Beng Cu, jangan. Kalau dia sampai tahu. Kalau engkau hendak mengetahui apakah setelah mempunyai sepasang pedang, dia dapat mengalahkan aku atau tidak? Kan harus diuji kebenarannya, cepat Beng Cu menukas, tunggulah di sini, aku dapat berhati-hati. Sambil berkata Beng Cu terus melesap. Pui Tiok gopoh hendak menyambar tangannya tetapi sudah terlambat. Karena tahu kalau tak mungkin dapat mengejar, Pui Tiok hanya berteriak, Beng Cu lekas kembali. Tetapi Beng Cu tak mau berhenti dan melainkan berseru, Tunggulah aku di sini, jangan kemana-mana aku tentu kembali lagi. Jangan khawatir. Dan Beng Cu sudah jauh sekali. Ketika Pui Tiok melongok ke bawah, dilihatnya di belakang Chohen Hang bertambah sesosok bayangan. Chohen Hang sedang muncul dari lembab kecil dan Pui Tiok melongok dari tempat yang tinggi di sebelah atas. Maka dia dapat melihat jelas. Waktu bayangan itu muncul mengikuti di belakang Chohen Hang ternyata jaraknya hanya satu meter. Dan ternyata Chohen Hang seperti tak merasa. Pui Tiok mengawasi adegan itu dengan tegang. Setelah kedua orang itu lenyap barulah Pui Tiok terpaksa duduk lagi. Tetapi baru duduk dia berdiri lagi. Tindakan Beng Cu yang begitu berani membuatnya duduk berdiri serba gelisah. Beberapa saat kemudian dia banting dua kaki dan terus hendak menyusul. Tetapi pada lain saat dia kuatir kalau Beng Cu datang dan tak mendapatkannya. Maka dia lalu gunakan pedang menggurat beberapa tulisan pada batu besar, menerangkan kalau dia juga menyusul. Setelah itu baru dia lari turun gunung. Memang saat itu Beng Cu tengah membayangi di belakang Chohen Hang. Gerakan lubuhnya benar-benar seperti asap yang tak menimbulkan suara sama sekali betapapun tinggi kepandaian Chohen Hang tetapi tak merasa kalau dirinya dibayangi. Memang saat itu Chohen Hang sedang kegirangan setengah mati. Tak henti-hentinya ia bersuit. Beng Cu pun memberanikan diri untuk lebih mendekat. Dia hanya terpisah setengah meter di belakang tetapi Chohen Hang tetap tak merasa. Waktu berada begitu dekat di belakang Beng Cu juga tegang. Berulang kali dia hendak menghantam tetapi ia khawatir kalau bergerak tentu akan menimbulkan kesyurangin dan suara. Di samping itu walaupun dia bermusuhan dengan Chohen Hang tetapi menyerang dari belakang itu suatu perbuatan hina yang tak disukainya. Demikianlah dengan melayang-layang laksana bayangan Beng Cu tetap membayangi di belakang Chohen Hang. Lebih kurang berlari 5-6 li Chohen Hang menyarungkan pula sepasang pedangnya. Sepasang pedang pandak itu diselipkan pada pinggang dan Beng Cu melihat tangkainya berguncang-guncang seperti melonjak-lonjak ke atas. Diam-diam Beng Cu berpikir kalau dia dapat melesat dekat di belakangnya maka nanti pada saat yang tak terduga-duga dia akan mencabut tangkai pedang itu. Membayangkan rencana itu teganglah hati Beng Cu. Dia lalu mengempos semangat dan menghimpun nafas agar tubuhnya jangan meninggalkan suara, setelah itu dia mulai pelahan-lahan maju mendekati. Jarak makin dekat, Beng Cu makin tegang. Dan ketika hanya terpisah sejengkal jari tangan dari tubuh Chohen Hang sehingga kalau pakaian Chohen Hang berkibar tertiup angin tentu dapat menampar kepadanya maka Beng Cu siap dua akan turun tangan. Pelahan-lahan dia ulurkan tangan hendak menyentuh tangkai. Pada saat tangan humpir membentur tangkai tiba-tiba Chohen Hang juga memegang tangkai pedangnya. Bukan karena Chohen Hang tahu kalau Beng Cu hendak mencopet pedangnya melainkan karena dia tak mau kehilangan pedang pusaka itu lagi maka setiap saat dia tentu merabahnya, apakah masih tetap dipinggang atau hilang. Dan saat itu dia memang hendak mencabut pedang itu hendak dimainkan lagi. Adegan yang lucu terjadi. Ketika merabah tangkai, ternyata tangan Beng Cu lebih dulu masuk, Chohen Hang bukan merabah tangkai melainkan merasa telah menyentuh sebuah benda yang dingin seperti tangan orang mati. Chohen Hang serasa terbang semangatnya. Dengan memekik seperti setan kesiangan dia terus sayunkan tubuh ke samping, bum karena gopohnya melesat ke samping. Yang dia telah membentur sebatang pohon syung yang batangnya sebesar lengan orang. Kalau orang lain tentu akan remuk atau paling tidak kelengar karena menabrak pohon sekeras duanya. Tetapi tenaga dalam Chohen Hang memang sakti sekali. Bukan dia yang remuk tetapi pohon itu yang tumbang. Dan menabrak itu tidak menyebabkan tubuh Chohen Hang berhenti tetapi tetap melaju sampai 2-3 tombak baru berhenti. Secepat berhenti secepat itu dia segera mencabut sepasang pedang. Tetapi dia tidak sering tak mencabut melainkan lebih dulu menyelentik agar apabila tangan dingin tadi masih melekat pada tangkai pedangnya tentu akan termakan. Tering, tering ternyata selentikan yaitu hanya mengenai batang pedang. Dan karena tenaga selentikan itu hebat sekali maka tangkai pedang itu sampai melonjak ke atas dan memperdengarkan bunyi yang nyaring melengking. Setelah tahu kalau tangan dingin tadi tak ada barulah lega hati Chohen Hang. Kering, kering serentak dia mencabut. Sepasang pedangnya dan berputar tubuh sambil membentak, siapa tetapi yang tampak hanya gunduk dua batu kerucut yang berjajar-jajar di sebelah sana. Tak ada bayangan orang sama sekali. Dia menghela nafas longgar. Dia yakin bahwa tadi dia memang merabat tangan dingin. Kalau tangan dingin itu lenyap tentulah orangnya sudah melesat menyembunyikan diri. Dia terus melesat setombak ke muka dinding karang lalu berputar tubuh dan menempelkan punggung ke batu karang dan memandang ke sekeliling. Dia tak henti-hentinya berpikir, siapakah orang yang bertangan seperti es tadi. Orang itu luar biasa ilmu gingkangnya. Membayangi di belakangnya begitu dekat tetapi dia tak merasa sama sekali. Apakah dia berpikir sampai di situ Chohen Hang terbeliak dan marah. Ternyata dugaannya tidak jatuh pada Beng Cu melainkan pada orang misterius atau topeng tembaga yang sekarang menjadi pemilik istana Cheng Tegyong. HMT hebat sekali gingkangmu ya. Tetap sayang perbuatanmu seperti setan yang main sembunyi geramnya. Memang saat itu Beng Cu sudah sembunyi di atas pohon yang rindang, tak jauh dari tempat Chohen Hang. Sekalipun Chohen Hang memandang ke atas juga tak mudah untuk melihatnya. Adegan tadi bukan saja Chohen Hang sendiri yang kaget, melaimpun Beng Cu pun juga terkejut sekali ketika tangannya di jamah tangan Chohen Hang. Begitu Chohen Hang melesat ke muka, Beng Cu pun melambung ke atas pohon, dua-tiga tombak di atas tempat Chohen Hang. Dia dapat mendengar desah-desuh Chohen Hang. Dia terkesiap. Apakah Chohen Hang tahu kalau dirinya dibayangi dari belakang? Tengah dia menimang-nimang tiba-tiba terdengar Chohen Hang berkata pula, jangan engkau berhati hitam, setelah mengambil Kim Leong Kiam dan kutukar istana Cheng Tegyong terus hendak bertindak licik mau mencuri pedang Kim Leong Kiam lagi. Sudah tentu Beng Cu terkejut mendengar rocahan itu, pikirnya, jelas itu bukan ditujukan kepada aku. Dia tentu tak tahu siapa yang membayangi di belakangnya tadi. Setelah dua kali Chohen Hang mengoceh tak ada yang menyahut, dia makin yakin kalau yang berbuat tadi tentulah si orang misterius atau topeng tembaga. Aku belum mencari, engkau sendiri sudah kari penyakit, heh, heh, engkau telah menghina suatu rumah perguruan di atas tawa dingin. Beng Cu diam tak bersuara. Karena engkau tidak jujur, jangan sesalkan aku kalau tidak menta atip perjanjian. Aku hendak merebut kembali Cheng Tegyong. Beng Cu makin tak mengerti. Tetapi dia tahu kalau Chohen Hang salah sangka. Chohen Hang menyangka kalau lain orang yang membayangi di belakangnya. Karena tak mendapat jawaban, Chohen Hang berkata lagi, engkau lah yang lebih dulu cari perkara kepadaku. Sumpah yang kuikrar kampun batal. Kalau sekarang engkau tak mau unjuk diri, juga tak apa. Tunggu nanti setelah aku datang ke Cheng Tegyong masa engkau tak mau unjuk diri. Memang setelah mendapat Kim Leong Kiam, pertama kali yang direncanakan Chohen Hang yalah hendak merebut kembali Cheng Tegyong. Tetapi dia masih gentar akan sumpah berdarahnya. Sekarang dia mempunyai alasan kuat untuk merobek-robek sumpah itu dan akan langsung menuju ke Cheng Tegyong. Sudah tentu dia gembira sekali. Sambil lari dia melantangkan suitan yang nyaring. Kali ini dia sangat berhati-hati. Sambil berlari tak henti-hentinya dia berpaling ke belakang. Dalam keadaan seperti itu betapapun sakti ginkang Beng Cu tetapi juga tak berdaya lagi untuk membayangi di belakangnya. Terpaksa Beng Cu tak melanjutkan tindakannya membayangi Chohen Hang. Itu bukan berarti dia melepaskan Chohen Hang melainkan karena dia baru tahu bahwa Chohen Hang telah menukar pedang Kim Leong Kiam dengan istana Cheng Tegyong. Sekarang Chohen Hang hendak kembali ke Cheng Tegyong untuk merebutnya kembali. Dengan begitu Beng Cu tak perlu membayanginya lagi. Asal dia juga menuju ke Cheng Tegyong tentulah dia dapat bertemu Chohen Hang. Dan juga dia ingin tahu siapa yang telah menjadi pemilik baru dari Cheng Tegyong yang sekarang ini. Setelah Chohen Hang lenyap, dia pun lalu melayang turun ke bawah dan menuju ke lembah tempat istana Cheng Tegyong didirikan. Sebelum memasuki lembah dia sudah mendengar suara lantang dari Chohen Hang yang memaki-maki, kentut. Pemilik baru apa? Akulah pemilik istana dan yang dipertuhan di sini. Dan menyusul tampak sinar pedang memancar. Dua buah jeritan ngeri terdengar. Jelas tentu ada dua anak buah Cheng Tegyong yang telah mati diganas sepasang pedang Leng Leong Kiam. Beng Cu sejenak berhenti. Setelah sinar pedang lenyap baru dia lanjutkan langkah lari melintasi lembah. Tampak di luar lembah sempit yang panjang itu berlutut enam orang, menghadap Chohen Hang. Chohen Hang dengan ganas membentak, apakah kalian tak kenal lagi dengan aku? Ada salah seorang yang bernyali besar, memberanikan diri berkata, harap jangan menyalahkan kami. Adalah engkau sendiri yang mengatakan bahwa engkau tak menjadi pemilik Cheng Tegyong lagi. Sebelum orang itu selesai bicara, Chohen Hang cepat tayunkan kaki menendangnya. Rupanya orang itu tahu gelagat jelek terus lari. Tetapi sambil lari dia. Berani melepaskan beberapa batang hui tu ke arah Chohen Hang. Kalau dia hanya lari dan tidak menaburkan hui tu mungkin dia masih hidup. Tetapi begitu ia melepaskan hui tu, Chohen Hang tertawa ngakak sekali kebutkan lengan baju, segulung tenaga dasyat mendampar dan kelima batang hui tu itu melayang balik. Kret, kret, kret titik orang yang sedang melayang di udara tadi tak dapat berdaya ketika kelima batang hui tu niya sendiri memakan tubuhnya. Boom dia meluncur jatuh ke tanah dan tak berkutik untuk selama-lamanya. Kongcu, kami tak ikut campur, beberapa orang itu pucat dan gemetar. Benar, memang kalian tak tersangkut. Dia sekarang di mana seru Chohen Hang? Kami juga tak tahu. Dia titik-dia titik. Tanda petik. Sebelum mereka menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba dari pintu besar terdengar suara yang seram, aku di sini. Ternyata engkau datang lagi, apa tak takut pada sumpahmu? Chohen Hang mengangkat kepala. Tampak pintu besar, pelahan-lahan terbuka dan laksana daun kering melayanglah sebuah tubuh tinggi besar, mengenakan jubah biru. Kepalanya tetap mengenakan topeng tembaga. Mendengar begitu mengecap orang itu mengingatkan tentang sumpahnya, tergetarlah hati Chohen Hang. Tetapi ia lantas kencangkan nyali dan berseru, hektometer, jangan salahkan aku. Siapa suruh engkau berbuat licik kepadaku? Engkau melihat setan barangkali, seru orang itu, selangkahpun aku tak meninggalkan istana ini. Bagaimana engkau menuduh aku hendak mencelakai engkau secara diam-diam? Apa engkau masih menyangkal seru Chohen Hang dengan syarat, di tengah jalan kedua tanganmu menjamah pedangku? Yang hendak mencuri pedangku, bukankah engkau? Pergi. Lekas engkau enyah dari sini, teriak orang itu dengan keras, jangan sampai engkau terkutuk dengan sumpahmu. Kalau aku hendak mencuri sepasang pedangmu, perlu apa harus renom beritahu tempat di mana Kim Leong Kiam tersimpan? Engkau benar-benar melihat hantu. Kata-kata orang itu membuat Chohen Hang tergetar. Tetapi dengan mengertek gigi diakokohkan tekadnya. Kalau Toh sudah datang ke situ, mengapa dia takut gertakan orang tentang sumpah itu? Chohen Hang tertawa panjang dan aneh engkau berikan pedang Kim Leong Kiam kepada ku merupakan kesalahan besar. Dan pada saat ia mengucap kata kesalahan besar, tubuhnya sudah melesat menerjang. Sepasang sinar biru dan emas pun berhamburan laksana gelombang mendampar. Tetapi orang itu juga tangkas sekali. Pada saat tubuh Chohen Hang bergerak, orang itu pun sudah loncat ke belakang dan bum pintu pun tertutup. Tetapi Chohen Hang sudah seperti orang kerasukan setan. Dia njot tubuh ke atas, melampaui tembok pintu dan melayang turun masuk. Hai, hendak lari kemana engkau teriak Chohen Hang ketika melihat orang itu masih belum dapat keluar dari ruang itu. Sekali njot tubuh lagi dia segera membabat dengan sepasang pedangnya. Seretujung lengan baju orang itu terpapas tetapi orangnya masih dapat menghindar. Tabasan pertama luput, Chohen Hang cepat menahas lagi. Kali ini untuk menghindar, orang itu membuang tubuhnya bergelundungan di lantai lalu melenting bangun. Berak karena dia gugup sekali membuang tubuh, topengnya sampai jatuh. Walaupun dua kali tabasannya luput tetapi Chohen Hang sudah mendapat angin. Semangatnya menyala dan setelah menghimpun tenaga murni dia terus hendak menyergap lagi. Tetapi pada saat itu lawan sudah melenting dan sudah loncat keluar. Pada saat itu Chohen Hang yang siap menerjang, sedang memandang lawan. Begitu melihat wajah orang yang sudah tak mengenakan topeng, dia seperti disambar geledek kejutnya sehingga ia tertegun dan tak bergerak menyerang. Mengapa? Chohen Hang hampir tak percaya pada pandang matanya sendiri. Orang itu tak lain adalah Cheng Teh sendiri. Benar-benar suatu hal yang tak mungkin dapat dipercaya. Cheng Teh sudah mati di bawah tebasan sepasang pedang leng liong kiam. Tetapi mengapa kini yang loncat di muka Chohen Hang itu Cheng Teh sendiri? Sesaat Chohen Hang tegak seperti patung, pedang yang sudah diangkat tak diayunkan. Tetapi ketika orang itu loncat, tiba-tiba dia balikan tangan dan menusuk dengan pedangnya ke tenggorokan Chohen Hang. Serangan itu luar biasa cepatnya. Pada saat metu Chohen Hang silau dengan sinar pedang dan hendak menangkis ternyata sudah tak keburu lagi. Dalam kesempatan yang terdesak, dia mengangkat pedang seraya mengendapkan tubuhnya ke bawah. Keret ujung pedang yang hendak menusuk tenggorokan terpaksa mendapat lain sasaran. Seketika Chohen Hang rasakan pipinya telah tertembus ujung pedang. Dia tak sempat merabah. Lukanya karena dengan cepat sekali dia sudah tebaskan sepasang pedangnya ke pedang lawan, tringai pedang orang itu pun tertebas kuntung jadi tiga. Tangan orang itu hanya mencekal sisa kuntungan pedang. Cepat dia taburkan kuntungan pedang ke arah Chohen Hang, terus loncat melampaui kepala Chohen Hang. Waktu berhasil membabat kuntung pedang lawan dan orang itu hendak menaburkan kuntungan pedangnya, Chohen Hang mengira orang itu tentu akan mundur. Siapa tahu perhitungannya keliru lawan bukan mundur kebalikannya malah loncat maju. Dengan begitu tusukan sepasang pedangnya pun menemui tempat kosong. Chohen Hang cepat menarik kembali pedangnya dan berputar diri. Tetapi orang itu sudah melayang beberapa tombak jauhnya. Chohen Hang menggerung dan terus mengejar. Tetapi tiba di ruang dalam istana, mengejar ke seluruh lorong yang berliku-liku, ternyata orang itu sudah lenyap. Chohen Hang berhenti dan merabat pipinya. Ternyata pipinya berdarah dan terluka cukup dalam. Dia marah sekali dan memekik sekeras-kerasnya seperti singa betina kehilangan anak. Dia mengharap orang itu muncul tetapi sampai kerongkongannya serasa kering, orang itu tetap tak muncul lagi. Chohen Hang tenangkan diri. Teringat kalau orang itu mirip dengan Cheng Teh mau tak mau dia termangu-mangu juga. Siapakah dia? Benarkah dia itu Cheng Teh yang masih hidup? Dia merasa kalau kepandainya lebih sakti dari orang itu tetapi mau tak mau dia terpengaruh juga dengan kejadian itu. Untuk beberapa saat dia tegak. Seperti patung dan tak tahu apa yang harus dilakukannya. Kalau Chohen Hang termangu, adalah Beng Cu yang bersembunyi di atas tiang pengelari gedung telah menyaksikan kejadian itu semua. Diam-diam dia tergetar juga menyaksikan ilmu pedang lenghang kiam yang begitu dasyat. Dia menimang sendiri. Kalau dia bertempur dengan Chohen Hang dan mampu meloloskan diri seperti orang tadi, dia merasa sukar juga. Tadi dia begitu terpesona menyaksikan permainan sepasang pedang lengliong kiam sehingga dia tak sempat memikirkan siapakah orang yang wajahnya begitu mirip dengan Cheng Teh itu. Beberapa saat kemudian dia mendengar Chohen Hang menghela nafas panjang, setelah itu lalu bersuit panjang dan terus melesat keluar. Saat itu perasaan Beng Cu berat sekali karena merasa kalau tak dapat mengalahkan Chohen Hang. Waktu Chohen Hang pergi, dia masih tetap mendekam di atas pengelari, mencari akal untuk mengatur rencana. Tak berapa lama terdengar genta bertalu tanda berkumpul. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara Chohen Hang melantang nyaring. Hai, kalian lekas pecah diri menjadi dua rombongan. Rombongan ke satu menggeledah istana untuk mencari orang bertopeng itu. Orang itu wajahnya mirip dengan almarhum Cheng Teh. Sedang rombongan kedua pergi ke gunung untuk mencari seorang nona yang mirip Tengkorak. Dia kebanyakan selalu bersama dengan Pui Tiok. Begitu menemukan mereka, lekas kirim pertandaan. Kalian yang berada di istana kalau ketemu dengan orang bertopeng itu, jangan turun tangan tetapi harus kirim pertandaan. Suara menggelegar bergemuruh menyambut perintah Chohen Hang. Beng Cu hanya dapat menghela nafas menyaksikan kesemua itu. Dia merasa tak dapat mengalahkan Chohen Hang sehingga dia seperti Lung Lai tak bersemangat lagi. Kecuali mencuri pedang Leng Liong Kiam, Beng Cu merasa tak dapat melawan Chohen Hang. Tapi kepandaian Chohen Hang memang hebat. Siapa yang dapat merebut pedangnya? Pengah Beng Cu masih termangu-mangu mencari akal tiba-tiba dari arah tak berapa jauh terdengar suara orang berkata, Apakah yang engkau lamunkan? Dia memang menginginkan kita kebuahkan tak berdaya. Engkau dengar tidak? Cepat Beng Cu berpaling ke arah suara itu. Tampak sesosok bayangan berkelebat di hadapannya dan tahu-tahu sesosok manusia hinggap di atas tiang pengelari memandang lekat pada Beng Cu. Beng Cu tercengang sesaat dia melihat Cheng Teh hidup kembali. Tetapi cepat dia tenangkan diri. Dia teringat orang itu tentulah orang yang dikatakan Chohen Hang tadi. Engkau engkau siapa? Tegurnya pelahan. Aku adalah pemilik Cheng Teh kiong, sahut orang. Itu. Teringat bagaimana tadi dia pontang-panting menghindari dari seragapan pandang matu Chohen Hang. Dia tertawa sendiri. Engkau mengaku sebagai pemilik Cheng Teh kiong, lalu apa gunanya? Dia katanya sesaat kemudian. Aku memang pemilik Cheng Teh kiong, sahut orang itu dengan tandas. Hanya aku yang berhak menjadi pemilik istana ini. Aku adalah adik lelaki Cheng Teh. Setelah Cheng Reh meninggal, bukankah selayaknya kalau istana ini jatuh kepadaku? Beng Cu terkesiap. Kalau orang itu adik lelaki Cheng Teh, berarti masih Cek Kong atau paman kakeknya. Seharusnya dia memanggil dengan sebutan Cek Kong. Tetapi untuk sementara dia tak mau menyebut begitu. Kepandayanmu kalah dengan dia, bagaimana engkau mampu menjadi pemilik Cheng Teh kiong? Tanyanya. Orang itu tertawa pelahan, kepandayanmu juga kalah dengan dia. Engkau pun tak mungkin dapat menjadi pemilik Cheng Teh kiong. Beng Cu menghela nafas panjang, engkau keliru. Aku pun memang tak pernah mengandung keinginan untuk menjadi pemilik Cheng Teh kiong. Aku hanya hendak menuntut balas atas kematian engkongku. Dan supaya dia jangan sampai mampu mencelakai kita. Benarkah itu metu orang itu berkilat-kilat menatap Beng Cu? Sungguh. Tetapi rupanya orang itu masih belum percaya katanya pula, Engkau hanya menginginkan hendak melenyapkannya? Setelah dia lenyap lalu engkau hendak kemana? Beng Cu tertawa getir, dunia begini luas, manakah yang tak kita tinggali? Tetapi tempat tinggal pui to aku di Pahoania, Sekalipun tak semua Cheng Teh kiong, juga merupakan sebuah indera loka dalam dunia. Wajah orang yang dingin tiba-tiba memancar seri tawa, Ah, bagus! Kalau aku dan engkau bersatu untuk membahas minyak, Setelah berhasil istana ini akan menjadi milikku dan engkau jangan mengandung pikiran yang tidak baik, Maukah engkau? Memang Beng Cu tak punya keinginan memiliki Cheng Teh kiong. Dia sudah tak menginginkan lagi lelakon yang lampau di mana Cho Hen Hang selalu hendak mencelakainya saja. Dia menginginkan kehidupan yang tenang dan bahagia di samping pui tiok. Maka dia pun cepat mengangguk, tentu, jangan khawatir. Tetapi apakah engkau mempunyai daya untuk melaksanakan rencana itu? Lebih dulu engkau harus mengangkat sumpah berat, Kata orang itu, Ah, tetapi apa guna sumpah itu? Toh Cho Hen Hang yang sudah bersumpah begitu berat, Akhirnya setelah mendapatkan pedang Kim Leong Kiam juga melanggar sumpah dan hendak membunuh aku. Kata-kata terakhir orang itu seperti suatu keluhan. Mendengar itu Beng Cu tertawa mengejek, Itu salahmu sendiri. Siapa suruh engkau menyerahkan pedang Kim Leong Kiam kepadanya? Kalau engkau berikan pedang itu kepadaku, mungkin aku tak takut kepadanya. Orang itu deliki mata, mana ku tahu kalau dia manusia macam begitu? Hai, dan bagaimana ku tahu kalau engkau bukan manusia macam begitu? Beng Cu terkesiap, memang benar. Siapakah yang tahu isi hati orang? Dalam laut dapat diduga, tetapi hati orang siapa tahu. Tetapi engkau harus percaya kepadaku. Kalau tidak lalu apalagi dayamu sekarang? Waktu mendengar Beng Cu berkata, orang itu hanya tertawa meringis. Setelah Beng Cu selesai bicara baru dia berkata, Apabila dapat melenyapkan dan engkau benar tak menginginkan Ceng Te Kiong aku dapat memberi petunjuk kepadamu. Beng Cu tertawa hambar, tadi aku kan sudah mengatakan. Di dunia ini sebenarnya tak ada orang yang dapat dipercaya. Engkau tak perlu percaya. Tetapi kalau engkau mau bicara, katakan saja bagaimana. Kata-kata Beng Cu membuat orang itu tertegun beberapa jenak. Kemudian dia membuka mulut, ah terpaksa harus begitu, bukan? Mengapa engkau tanya kepadaku? Kembali orang itu terkesiap. Tiba-tiba dia berseru, mari, ikut aku. Sambil berseru dia terus menyambar tangan Beng Cu. Dia bergerak cepat sekali tetapi ternyata Beng Cu lebih cepat lagi. Dia menarik tangan orang itu hanya menyambar angin. Orang itu tertegun tetapi pada lain saat tertawa, Bagus, kita sama-sama tidak saling mempercayai. Ya, sahut Beng Cu, tetapi engkau harus kasih tahu tentang care itu kepadaku. Rasanya di dunia ini hanya aku seorang yang memiliki kemungkinan dapat menundukan Cho Hen Hong. Betul tidak? Dengan rasa segan orang itu menghela nafas gumamnya. Ya, memang, sekarang ikutlah aku habis berkata dia terus melesat dan melayang turun ke samping. Walaupun tubuhnya tinggi besar tetapi ternyata gerak layangnya seringan daun kering gugur ke tanah. Sedikit pun tak bersuara. Dan bukan saja meluncur lurus tetapi dapat memilukan arah ke samping sampai lima-enam tombak iauhnya. Melihat itu diam-diam Beng Cu memuji. Ia pun segera menyusul. Diam-diam Beng Cu menimang-nimang. Menilik ilmu Gin Kang orang itu begitu sakti, tentulah ilmu silatnya juga hebat. Hal itu dapat dibuktikan bagaimana tadi dia mampu meloloskan diri dari serangan sepasang pedang leng liong kiam. Tetapi mengapa orang itu tidak mau menghadapi Cho Hen Hong sendiri dan hanya memberi tahu caranya kepadanya, Beng Cu. Sambil merenungkan hal itu Beng Cu pun sudah tiba di bawah dan terus melesat mengikuti orang itu. Tampaknya orang itu faham sekali dengan keadaan dalam istana Cheng Te Kiong tak berapa lama, tibalah keduanya di sebuah ruangan yang ternyata sebuah ruangan tidur. Indahnya bukan buatan. Sebuah ranjang mewah yang keempat kakinya terbuat dari gading yang diukir indah sekali pada langit-langit ranjang penuh ditabur dengan ratna mutu manikam warna-warni. Orang itu berhenti dan berkata, inilah kamar tidur kakandaku semasa hidupnya. Setelah membunuh kakandaku, rupanya Cho Hen Hong ketakutan dan tak berani datang kemari. Sejenak berhenti dia melanjutkan lagi pertama melihat wajahku, dia kaget sekali. Ai, sayang sekali ilmu pedangku tak becus sehingga itu tak dapat menusuknya mati. Tetap pita apa? Bagaimanapun aku telah dapat menusuk pipinya, ha ha, yang mampu menusuknya rasanya dalam dunia ini hanya aku seorang saja, ha, ha, ha mendengar itu bengcu. Terkejut. Ih, apa katamu? Orang itu terkesiap. Wajahnya agak gugupah, tidak apa-apa. Aku hanya mengatakan untuk menusuknya rasanya di dunia ini sukar dicari orang yang mampu melakukan. Tetapi bengcu tak mau melepaskan dan mendesak. Tidak, engkau tadi mengatakan kalau di dunia ini hanya engkau seorang yang mampu menusuknya. Orang itu goyang duakan tangan dan berkata dengan kurang senang, Ya, memang aku mengatakan begitu, lalu bagaimana? Tiba-tiba dia melesat ke muka dan menekan pintu, serentak terdengar bunyi bergedebuk. Orang itu cepat membuka pintu, sesosok tubuh melesat pada daun pintu. Dia berkeroncalan merontah-rontah hendak melepaskan punggungnya yang melekat pada pintu. Tetapi tak dapat. Tentulah tadi ada orang yang kebetulan lewat di muka kamar itu. Adik Chengte terus melekatkan. Satu tangannya ke pintu. Setiup tenaga dalam menghembus keluar dan menyedot tubuh orang itu. Sungguh hebat. Demikian Beng Cu memuji dalam hati. Dia tak tahu ilmu apakah yang sedemikian anehnya itu. Dia belum pernah mendengar kalau orang menceritakan bahwa dalam dunia persilatan memang terdapat ilmu seaneh dan sehebat itu. Adik Chengte menarik tubuh orang itu ke dalam kamar dan plak sekali tampar orang itu terus lungelai dan ngelumpruk ke lantai. Adik Chengte lalu melongok keluar kamar. Setelah melihat tak ada orang lagi baru dia menutup pintu dan melanjutkan kata-katanya, Aku memang mengatakan begitu lalu apakah engkau merasa ada sesuatu yang tak menyenangkan hatimu. Berkata Beukcu dengan dingin dua, kalau menurut omonganmu itu lalu aku juga tak mampu meluke cohen hong, bukan? Kalau begitu bagaimana aku dapat membasminya? Adik Chengte tertawa mengekeh, omong kosong. Apakah engkau tak mampu menghabisinya dengan pukulan tangan kosong? Orang ini katanya sambil menunjuk pada mayat yang menggeletak di lantai, Apakah aku tadi menggunakan pedang? Kan hanya memakai pukulan saja. Sesaat Beng Cu tak dapat menjawab. Tetapi dia tahu bahwa orang itu hanya ingin menang dalam perbantahan saja Maka Beng Cu pun tak mau banyak bicara lagi Tetapi diam-diam dia mendapat kesan bahwa tak seharusnya dia percaya kepada orang. Beberapa saat kemudian baru dia berkata, Baik, bilanglah bagaimana aku baru dapat mengalahkannya. Tanda tanya. Adik Chengte berbisik-bisik, Tahukah engkau bahwa sekarang ini engkau sudah memiliki apa yang disebut bangkip put ho'ai? Aku tak tahu, sahut Beng Cu. Dengarkan, kata adik Chengte lalu menceritakan tentang hal ilmu bangkip put ho'ai Yang telah diperoleh Beng Cu setelah mengalami penempaan yang penuh derita. Mendengar itu girang Beng Cu bukan kepalang, serunya, Tetapi engkau belum mengatakan care itu kepada aku. Tiba-tiba orang itu membalikan tangan dan memutar sebatang kaki ranjang. Dari situ ia mengambil sebuah buku kecil yang terbungkus dengan sutra. Dibukanya bungkusan sutra itu dan ternyata buku itu penuh berisi dengan berbagai macam gambar. Buku itu diberi judul tulisan Tianhitekin Nahwat atau ilmu merebut senjata nomor satu di dunia. Nah, sudah melihat atau belum? Apabila engkau dapat menguasai ketiga belas jurus ilmu Kim Nahwat dalam buku ini, Engkau tentu mampu merebut sepasang pedang leng liong kiam dari tangan Cho Hen Hong. Beng Cu girang sekali dan terus hendak mengambil buku kecil itu tetapi orang itu cepat menarik buku itu, Tetapi sekarang masih belum waktunya. Penaga saktimu masih belum cukup tinggi, jangankan tiga belas, sedang satu pun engkau nanti tak mampu menguasainya. Kalau begitu apakah engkau tidak omong kosong saja Beng Cu terkejut? Sudah tentu aku tak membual, sahut adik Cheng T, setelah engkau memiliki ilmu bankip Put Ho Ai. Setiap engkau membunuh seorang lawan, kepandayan orang itu akan masuk ke dalam tubuhmu. Anak buah istana Cheng T, yang semua rata dua adalah jago-jago kelas satu. Menurut rencanaku, kalau dalam dua puluh hari engkau mampu membunuh enam belas jago saja, tenaga saktimu tentu takkan ada yang menandingi lagi. Untuk mempelajari ketiga belas jurus ilmu Kim Nahwat itu tentu mudah dan engkau pasti dapat mengalahkan Cho Hen Hong. Memang Beng Cu benci setengah mati kepada Cho Hen Hong tetapi dia sendiri sebenarnya bukan seorang nona yang berhati ganas. Mendengar adik Cheng T mengatakan kalau dalam waktu dua puluh hari dia harus membunuh enam belas orang baru tenaga saktinya bertambah sakti dan takkan ada manusia yang mampu menandinginya lagi, namun naluri kewanitaannya menggigil ngeri juga. Mengapa harus begitu serunya tergetar, mengapa tidak harus begitu balas adik Cheng T. Jago-jago itu adalah anak buah Cheng T. Kiong semua. Kalau mereka mati, yang rugi Cheng T. Kiong. Aku sebagai pemilik Cheng T. Kiong mengatakan hal itu tak apa-apa, mengapa engkau mengatakan hal itu tentu ada apa-apa. Beng Cu gelengkan kepala, tetapi aku tak bermusuhan dengan mereka mengapa aku harus bertindak begitu ganas. Fui, desuh adik Cheng T. Mengapa engkau masih mengatakan tak bermusuhan? Mereka mendapat perintah Chohen Hong untuk mencarimu, begitu ketemu, apakah mereka mau melepaskan engkau? Apabila kepandaian mereka lebih tinggi dari kamu, apakah kamu dapat lolos dari tangan mereka? Memang nalar juga kata-kata adik Cheng T itu. Tetapi sifat seseorang tak mungkin dapat dirobah hanya dengan beberapa patah kata saja. Beng Cu tertegun beberapa jenak lalu berkata, Suruh aku menjadi seorang sakti dengan kira membunuh manusia, tak mungkin aku mau. Adik Cheng T marah. Dia mondar-mandir sembari menggendong kedua tangannya. Baik, baik, engkau tak mau membunuh orang tetapi mereka akan membunuhmu. Apakah engkau mandah begitu? Beng Cu tak jelas akan maksud adik Cheng T. Mereka akan membunuh aku? Lalu aku-aku bagaimana serunya? Adik Cheng T tertawa, engkau telah memiliki ilmu bankip, Puthoai. Apabila bertemu orang dan orang itu hendak membunuhmu, asal engkau salurkan tenaga murni dalam tubuhmu, begitu pukulan orang mengenai tubuhmu, sebelum tenaga murni mereka habis kering, tentu tak dapat terlepas dari tubuhmu. Apakah itu tidak sama? Tetapi orang itu tentu mati, bantah Beng Cu. Ingat orang itu hendak membunuhmu lebih dulu, apakah hal itu bagimu masih belum engkau anggap sebagai suatu dendam permusuhan adik Cheng T dengan marah? Beng Cu terlongong-longong menatap adik Cheng T tanpa berkata apa-apa. Rupanya adik Cheng T makin marah, belum pernah aku bertemu dengan manusia yang tak berverguna seperti engkau. Orang mau membunuhmu engkau masih merasa kasihan kepadanya. Apa-apaan itu? Beng Cu menghela nafas. Engkau keliru, katanya, kalau memang ada orang yang hendak membunuh aku, sudah tentu aku tak kasihan kepadanya. Tetapi aku masih heran. Kalau toh memukul aku akan mati sendiri, apakah orang itu masih berani memugah aku? Nga cobe lo bentah adik Cheng T yang habis kesabarannya. Beng Cu terkesiap, katanya, selain dengan care itu apakah tak ada lain care lagi? Tidak ada, adik Cheng T melengking, kecuali Chohen Hang akan kesompokan dengan kamu dan terus akan mencincangmu dengan sepasang pedang leng liong kiam, baru soal ini selesai. Kembali Beng Cu menghela nafas rawan lalu berkata, kalau begitu, baiklah. Bagus, seru adik Cheng T gembira, cukup kamu tunggu saja di sini. Aku akan memikat mereka. Satu demi satu datang kemari. Tetapi ingat, pada saat itu jangan sekali-kali hatimu menjadi lemah. Ya, ku tahu, Beng Cu mengertek gigi. Tetapi orang itu masih tak yakin maka dia menandaskan pesan lagi, kalau hatimu sampai lemah, lebih baik engkau lekas kabur saja jauh dua. Atau kalau tidak engkau, akulah yang akan kabur dari sini agar jangan sampai karena mengurus engkau diriku menjadi korban. Pergilah memikat mereka kemari, Beng Cu memberi isyarat tangan, kalau mereka memang hendak menyerang aku, aku titik aku perlu apa harus sungkan kepada mereka. Adik Cheng T gerang dan terus melesat pergi seorang diri Beng Cu mondar-mandir di dalam kamar tidur Cheng T. Tak berselang beberapa lama, dari gang di luar kamar terdengar derap langkah orang. Hati Beng Cu menggigil dia serentak berbalik tubuh. Berak pintu terbuka dan dua orang terus menerjang masuk. Kedua orang itu berhenti, menatap Beng Cu tajam dua, kemudian mereka tertawa ngakak. Ha, ha, kiranya benar berada di sini. Ini sungguh rejeki besar bagi kita. Beng Cu menatap mereka dengan lekat. Kedua anak buah Cheng T. Kiong itu serempak melangkah maju menghampiri. Begitu tiba di hadapan Beng Cu. Salah seorang terus lurkan tangan menerkam bahu Beng Cu. Tunggu dulu seru Beng Cu. Orang itu hentikan tangannya dan berseru, Mengapa? Kalau engkau hendak menangkap aku, aku tentu akan mati di tangannya, Chow Hen Hong. Dengan mencelakai aku itu apakah keuntungan yang kalian akan peroleh nanti? Orang itu tertawa dingin, tengkorak busuk makhluk seperti engkau. Apa bedanya mati dengan hidup Beng Cu terbeliat? Terima kasih. Terima kasih.